Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di Campus Corner Tema kita kali ini adalah Udinus Ciptakan Kompetensi Unggul di Industri Animasi Dan pemirsa saya ingin menyampaikan tentang jalur PMDK atau jalur prestasi Bagi Anda semua yang ingin mendaftar di program studi animasi Atau program apa saja yang ada di Universitas Dianus Wantoro Untuk PMDK 2019-2020 tahap 1 dibuka pendaftarannya mulai tanggal 1 Oktober hingga 23 November 2018 Syaratnya apa saja? Syaratnya adalah harus memiliki prestasi tingkat kabupaten atau kota hingga internasional Yang kedua memiliki rata-rata raport semester 1 hingga 4 adalah angka 8 atau nilai 8 Kemudian fasilitas yang diberikan adalah bebas tes Dan yang kedua adalah adanya potongan uspi hingga 10 persen Jadi Anda semua yang ingin berkuliah di Universitas Dianus Wantoro Langsung saja mendaftarkan diri melalui jalur PMDK Baik sekarang kita lanjutkan kepada bintang tamu kita Mbak Hafiz, Pak Deddy dan juga Mas Dika Saya mau nanya ke Mas Dika nih Untuk proyek-proyek tadi Apakah ada next project berikutnya? Sudah adakah? Sebenarnya buat next project Kita udah Kita sama dosen banyak Banyak ngerencanain proyek Salah satunya Kita bikin tim buat lomba Khusus buat lomba film Jadi setiap ada event lomba Kita sudah mempersiapkan Sudah mempersiapkan sesuatu buat minggit itu Dan kita selalu dibimbing dan diarahkan sama dosen Jadi gimana caranya bikin karya yang bagus itu seperti apa Terus biar Terus yang paling utama tentang kualitas Jadi kita memendingin kualitas bahwa animasi itu Kualitas animasi di Udinus memang harus bagus Harus di atas standar Oke harus di atas standar ya Sama yang dari mahasiswa sendiri Biasanya mahasiswa kita ikut PKM PKM Dan disitu juga dosen selalu membimbing dan mengarahkan Gimana caranya membuat sesuatu yang kreatif itu seperti apa Oke jadi next projectnya ada PKM ya Antara dosen dengan Udinus salah satunya PKM Oke kemudian untuk Bu Hafiz nih Kegiatan apa yang akan dilaksanakan oleh Prodi D4 dalam waktu dekat ini? Ya beberapa kegiatan yang akan kami lakukan di waktu yang akan dekat ya Ini kami ada Galaxy Techno Art Galaxy Techno Art Yang akan dilaksanakan pada bulan November 2018 ini Oke Ini merupakan kolaborasi berbagai program studi yang ada di Fakultas Ilmu Komputer Udinus Nah kemudian jadi di Galaxy Techno Art itu kami dari Prodi Animasi akan memamerkan karya-karya terbaik yang kami punya Nah begitu ya baik karyanya dosen maupun karya mahasiswa Kemudian pada bulan Februari 2019 kami juga akan ada namanya DINUS Festival DINUS Festival Nah itu acara universitas tapi kami dari Prodi Animasi akan menyelenggarakan lomba-lomba atau festival yang terkait dengan kompetensi animasi Oke lomba-lomba tingkat nasional itu Oh lomba tingkat nasional Kemudian kami juga bekerja sama dengan sastra Jepang di acara Bungkasai Jadi nanti ada banyak sekali workshop yang akan digelar Terutama ditujukan untuk siswa-siswi SMA-SMK yang tertarik dengan bidang animasi Dan kami juga ada nanti cosplay Jadi yang suka animasi pasti tahu cosplay itu apa Sekaligus juga mungkin mereview film-film animasi Oh banyak sekali ya Wah kegiatan dalam waktu dekat sudah sangat banyak Kemudian singkat saja apa target atau harapan Anda terhadap DINUS Festival Harapan untuk Prodi DINUS Festival Animasi dan target ya tentu saja itu kembali ke visi kami Yaitu menjadi program studi animasi kelas dunia di tahun 2025 Yang mampu menghasilkan lulusan yang cakep karya teknologi dan tidak usaha Harapan kami tentu saja target itu bisa terrealisasi tahun 2025 Dan karya-karya kami ini mampu bicara banyak di kelas atau kelas dunia Oke di kelas dunia Oke kemudian Pak Dedy Award apa harapan Anda untuk DINUS? Ya harapannya animasi DINUS Tidak hanya di lingkup Jawa Tengah saja Tapi juga sudah melemen nasional Karena animasi yang punya animasi program studi animasi kan hanya di DINUS Oh DINUS saja? Kayaknya kan baru peminatan saja Oh benar Seperti itu harapannya semakin bertambah 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 Semakin bertambah dan bertambah Oke kemudian untuk Mas Dika apa harapannya? Harapannya untuk program studi animasi sendiri bisa dikenal banyak orang Jadi seluruh rakyat Indonesia ya pastinya Terus buat harapannya yang kedepan projectnya kita Karya dari kita itu bisa diterima dengan baik di masyarakat Baik nasional maupun internasional Baik wow luar biasa sekali ya terima kasih semuanya Untuk Bu Hafiz, untuk Pak Dedy dan juga untuk Mas Dika sudah hadir hari ini Baik pemirsa demikian kampus koronat kita kali ini D4 animasi akan terus berkembang Akan terus menjadi yang nomor satu di Indonesia Dan juga mencapai targetnya sebagai D4 animasi Sebagai sebuah program studi animasi kelas dunia di tahun 2025 Demikian pemirsa kampus koronat kita kali ini Tetap saksikan kampus koronat setiap hari Rabu Di jam 9 hingga 10 pagi bersama saya Amidah Saya undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!